Lalu bagaimana cerita para prajurit TNI di perbatasan termasuk mereka yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBB. Kami bahas bersama Kolonel Infantri Imir Faisal, Komandan Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda BGC di Kongo, bergabung juga Letkol Infantri Dian Desiawan Setiadi, Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Mobile Yonif 509 Malawara Yuda, dan bergabung juga Mayor Infantri Deddy Harnoto, Komandan Yonif 131 Beraja Sakti. Selamat malam, selamat datang di Sapa Indonesia malam akhir pekan. Selamat malam, selamat malam, salam hormat dari Danjaya, Papua. Selamat malam, salam hormat. Pertama-tama saya mau mengucapkan dirgahayu ke-79 TNI. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi cerita. Saya mau mulai dulu dari Kongo ke Kolonel Infantri Imir Faisal. Di sana masih siang ya, selamat siang saya ucapkan. Kalau bisa diceritakan lebih banyak lagi, bagaimana di Kongo peran prajurit TNI dalam misi perdamaian ini? Selamat siang waktu Kongo dan selamat malam waktu Indonesia Mbak Triska. Sebelum saya menjawabkan Mbak Triska, perkenankan saya menyampaikan satu pantun buat Mbak Triska. Hai siap, saya akan bantu dengan cakep ya, Klonel Imir. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Selamat malam masyarakat Indonesia, salam hormat kami dari bumi Afrika. Luar biasa, terima kasih pantunnya, Klonel Imir Faisal. Boleh dilanjutkan silakan dengan ceritanya. Baik Pak Triska, di sini terang pasukan perdamaian PBB dari Indonesia, Indo-RPG 39 Foxtrot. Kami memiliki tiga mandat utama, yaitu proteksi terhadap masyarakat sipil, kemudian membantu perlucutan senjata dari karang milisi, dan juga membantu pemerintah Kongo dalam security sector reform. Namun selain ketiga mandat tersebut, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan SIMIC, Sivil and Military Coordination, atau kita lebih mengenalnya seperti Bakti Sosial. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat melakukan penyeluruhan kesehatan, kemudian memberikan, mengajar di sekolah-sekolah, dan juga kami memperbaiki, merehab beberapa bangunan infrastruktur yang kurang baik di Kongo. Dan tentunya semua yang kami lakukan itu kami sampaikan kepada masyarakat di Kongo, bahwa ini semuanya adalah bentuk partisipasi dari TNI dan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga peran yang kita berikan di sini, di Kongo, melebihi dari apa yang telah dimandatkan kepada kami. Demikian Mbak Briska. Nah, luar biasa peran prajurit TNI aktif untuk misi perdamaian. Berikutnya bagaimana ceritanya di Papua dan juga Intan Jaya, saya akan gali lebih dalam lagi, tapi usai jidah. Di Sapa Indonesia malam akhir pekan, kami kembali sesaat lagi.